Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat muda akuntansi. Kita lanjutkan materi akuntansi penyusutan. Kali ini kita sampai pada topik bahasan yang menarik yang ada hubungannya dengan penyusutan, yaitu impairment. Impairment ini adalah penurunan nilai yang tidak disebabkan oleh penyusutan secara sistemasi setiap tahun, tapi karena ada penurunan nilai yang disebut recoverable amount. Nanti kita lihat apa itu recoverable amount. Bagaimana kita mengakui impairment dan mengapa kita perlu mengakui impairment? Secara umum teman-teman semua bahwa fixed asset mempunyai usia yang sangat panjang, lebih dari satu tahun, terkadang dia itu kemampuannya menurun karena ternyata dia tidak bisa memenuhi ekspektasi kita untuk digunakan kembali. Sehingga perkiraan kita, cash flow yang dihasilkan di masa mendatang itu akan lebih kecil dari nilai buku yang sekarang. Atau bisa jadi kalau aset itu dijual pada saat itu, maka harga jualnya, tenilai jualnya dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk menjual aset tersebut, ternyata masih lebih rendah daripada nilai buku dari aset tetap yang kita miliki. Pada saat itulah, maka terjadi impairment. Jadi, untuk menentukan sebuah aset itu mengalami impairment atau tidak, maka perusahaan harus melihat kondisi. Melihat kondisi, apakah memang setara objek itu terjadi impairment. Indikatornya apa? Yaitu, tadi sudah saya sebutkan, penurunan kemampuan aset dalam men-generate cash, baik melalui pemakaian dari aset tetap itu sendiri ataupun ketika aset tetap itu kita jual. Secara umum adalah indikasinya seperti itu. Di sini kita lihat, kita untuk mengetahui aset tetap itu mengalami impairment atau tidak, itu kita harus membandingkan. Antara carrying amount, carrying amount adalah nilai buku, yaitu original cost atau harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, itu adalah carrying amount, kita bandingkan dengan recoverable amount. Apa ini recoverable amount? Recoverable amount adalah nilai yang lebih tinggi. Kita lihat nilai yang lebih tinggi antara fair value dikurangi cost untuk menjual maupun value in use money lebih tinggi, itulah yang kita sebut dengan recoverable amount, kemudian dibandingkan dengan carrying amount. Manakala ternyata recoverable amount itu lebih rendah daripada carrying amount, di situlah terjadi impairment. Pertama-tama kita harus tahu dulu berapa nilai carrying amount, misalkan saya punya aset tetap nilainya 100 juta, akumulasi penyusutannya 80 juta, berarti saya punya book value-nya 20 juta. Kemudian kita bandingkan recoverable amount-nya. Apa itu recoverable amount? Kita bandingkan mana lebih tinggi antara fair value setelah dikurangi dengan cost untuk menjual dengan value in use. Misalkan saya punya fair value setelah dikurangi cost to sell itu adalah 8 juta. Kemudian value in use saya adalah 9 juta. Maka ini yang kita pakai adalah 9 juta sebagai recoverable amount. Maka 9 juta, saya bandingkan dengan carrying amount yang tadi cuma tinggal 20 juta, maka di situ ada perbedaan signifikan, carrying amount-nya lebih tinggi daripada recoverable amount. Selisihnya adalah 11 juta. 11 juta itulah kita akui sebagai impairment value atau loss, kerugian karena impairment. Contohnya di sini, sebuah perusahaan misalkan dia menguji apakah aset tetapnya mengalami impairment atau tidak. Si Cruz ini punya peralatan carrying amount-nya 200 ribu. Jadi kalau dia sudah menyebut carrying amount, itu berarti sudah original cost atau harga perolehan dikurangi dengan kompulasi penyusutannya. Ini 200 ribu kan di sini. Kemudian dia juga punya fair value. Aset ini kalau dinilai di pasar ini fair value-nya berapa? Setelah dikurangi dengan harga jualnya, maka akan bisa laku 180 ribu euro. Padahal tadi book value kita adalah, atau carrying amount kita adalah 200 ribu. Kita bandingkan juga value in use. 205 ini dari mana? Dari kemampuan dia mengenerate revenue. Dari aset ini kalau masih dipakai itu, masih bisa menghasilkan suatu output yang nilainya kira-kira sekitar 205 euro. Maka di sini kita ada tiga angka. Pertama, carrying amount-nya adalah 200 ribu. Kemudian kita lihat di sini kita punya fair value sebesar 180 ribu setelah dikurangi cost to sell, dan punya value in use sebesar 205. Maka mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah 205. Kita pakai sebagai recoverable amount. Karena ternyata recoverable amount-nya lebih tinggi dari carrying amount, dari situlah di sini kondisinya tidak mengalami impairment. Jadi tidak perlu ada penyesuaian nilai aset tetap. Dan tidak perlu ada pengakuan kerugian karena impairment. bagaimana kasusnya? Kalau ternyata datanya masih sama yang tadi, cuman bedanya value in use-nya itu bukan 205, tapi 175. Berarti value in use 175 ribu ini kita bandingkan dengan fair value less cost to sales, yang tadi 180. Berarti yang dipakai yang mana? Betul sekali, dipakai fair value-nya. Dipakai fair value-nya, mohon maaf. Salah pencet ya. Berarti kita bandingkan, oh ternyata recoverable amount-nya lebih rendah daripada carrying amount. Di sinilah terjadi impairment sebesar 200 ribu. Ini kita akui sebagai impairment loss. Nah, bagaimana kita mengakui adanya impairment loss? Kita mencatat debit loss on impairment 20 ribu dan kreditnya akumulasi penyusutan 20 ribu. Dan ini dilakukan sebelum kita melakukan beban penyusutan rutin di tiap tahun itu. Ini kita lakukan sebelum melakukan penyusutan rutin. Dan ingat, loss on impairment ini diakui sebagai masuk dalam bagian other income and expense. Jadi loss on impairment masuk ke sana. Bukan masuk ke OCI ya, tapi masuk ke OIE, other income or expense di sana. Di sini. Nah, setelah ini dilakukan, maka baru nanti perusahaan akan melakukan penyusutan seperti biasa. Tentu saja nilai bukunya akan berbeda. Kenapa? Karena sudah ketambahan akumulasi penyusutan terlebih dahulu. Ada tambahan karena adanya loss on impairment. Coba, ini beberapa kasus kita lihat di sini ya. Misalkan di tanggal 31 Desember 2020, si Hano ini punya equipment, cost-nya adalah 26 ribu. Kemudian, eh, 26 juta, mohon maaf. Akumulasi penyusutannya 12 juta. Sehingga kita tahu di sini caring amount-nya adalah 26 kurangi 12 dan 14. Kemudian punya useful life for years, usia manfaat daripada aset tetap tersebut, 4 tahun, dan residual value-nya adalah 2 juta. Nah, di sini kita tahu caring amount-nya adalah 42 juta. Kemudian, kalau Hanoi menggunakan strike line method untuk penyusutannya, maka beban penyusutan per tahunnya adalah 26, original cost dikurangi dengan self-fit value 2 juta, dibagi estimated life-nya 4 tahun sebesar 6 juta per tahun. Ini beban penyusutan rutinnya seperti ini ya. Kemudian, Hanoi menentukan bahwa recoverable amount untuk aset ini pada tanggal 31 Desember adalah 11 juta. Nah, ini sudah ketahuan recoverable amount-nya, jadi kita nggak belum bandingin antara fair value, dikurangi cost to sell dengan value in use-nya. Kebetulan di sini langsung ketahuan recoverable amount-nya adalah 11 juta. Nah, kemudian sisa manfaat setelah tahun 2020 ini masih ada 2 tahun. Nah, dari sini kita bandingkan dulu nih. Tadi caring amount-nya adalah 14 juta. 14 juta, kemudian recoverable amount-nya adalah 11 juta, sehingga terjadi impairment loss 3 juta. Terjadi impairment loss adalah 3 juta. Di sini kita akan mengakui loss on impairment di debit, akumulasi depresiasi 3 juta di kredit. Nah, setelah kita menambahkan akumulasi penyusutan karena loss on impairment, maka kita tambah, kita sajikan di laporan keuangan 2020 ini, akumulasi penyusutannya 26, dikurangi 15. sehingga caring value-nya adalah 11 juta. Oke, kemudian useful life-nya tidak berubah, yaitu tetap 2 tahun ya sisanya. Kemudian estimasi value-nya menjadi sekarang zero. Tadinya ada estimasi nilai sisanya sekarang nggak ada, sehingga jadi 0. Kemudian bagaimana kita membuat penyusutan dengan menggunakan beban metode penyusutan garis lurus untuk mencatat penyusutan di tahun 2021. Di sini, 2021-nya 5.500. Dari mana 5.500 ini? Dari caring value-nya ini, 11 juta. Karena sekarang self-hate value-nya 0, tinggal 11 juta, dibagi 2 tahun. Sisanya kan 2 tahun tadi. Berarti 5.500.000, mulai 2021. Ini gini ya. Ini mohon maaf, tadi yang mungkin penjelasan saya di awal, bahwasannya loss on impairment ini akan berdampak pada penambahan akumulasi penyusutan. Itu nanti akan berdampak pada penyusutan di tahun berikutnya. Karena penyusutan di tahun berikutnya akan berubah. Karena di tahun itu, dia sudah melakukan penyusutan seperti biasa dulu, baru dia akan melakukan impairment. Sekaligus ini merevisi dari pernyataan saya yang pertama tadi, bahwasannya di tahun yang berjalan, dia melakukan penyusutan seperti biasa, kemudian dia melakukan impairment juga untuk menambah akumulasi penyusutan. Itu akan berdampak ke tahun berikutnya. Nah, di kasus berikutnya, yang kedua adalah, dia ini punya mesin, si Verma ini, carrying amount-nya adalah 200.000. Dan diperkirakan memiliki manfaat ekonominya sampai 5 tahun. Dikarenakan karena buktinya sangat kecil untuk memperoleh nilai tentang recoverable amount, terkait dengan fair value. Jadi, recoverable amount-nya basisnya dari fair value ternyata tidak dapat. Maka dia menghitung sendiri, recoverable amount-nya dari mana? Dari value in use. Kan tadi ada dua ya, recoverable amount-nya apakah menggunakan fair value, loss dikurangi cost to sell, atau menggunakan value in use, mana yang lebih tinggi. Kebetulan fair value-nya tidak ada, berarti kita mengandalkan value in use. Ingat, value in use itu dari mana? Dari present value future cash flow. Present value dari kemampuan mesin ini menghasilkan kas di masa mendatang itu berapa. Dengan menggunakan discount rate, waktu itu yang berlaku 8%, diperkirakan cash flow-nya tiap tahun akan menghasilkan 40.000, dan aset itu juga masih punya residual value di akhir tahun pemilikan, 10.000. Nah, ini semuanya di-present value-kan. Yang pertama adalah present value untuk pembayaran atau penerimaan dari 40.000 ini. Dengan menggunakan discount rate 8%, maka kedapatan angka ini, 3,99 dikalikan 40.000. Kemudian masih ada satu present value lagi, yaitu self-fetch value-nya. Self-fetch value-nya di akhir tahun kelima itu ditarik ke nilai sekarang, dikalikan 0,685. Jadi beda ya, ini yang atas ada present value annuity, kalau yang kedua ini present value yang biasa. Makanya kita lihat tabel yang digunakan juga beda. Ini dijumlahkan, menghasilkan 166514. Inilah yang kita sebut dengan value in use-nya. Value in use-nya dipakai sebagai recoverable amount. Dibandingkan dengan carrying amount 200.000, maka terjadi impairment, karena dia lebih rendah dari carrying amount-nya. 200.000, kemudian ini yang tidak ada, karena tadi tidak ada nilainya. Tidak ada datanya, berarti di sini ada impairment loss besar selisihnya, 33,486. Jadi kadang-kadang impairment loss juga harus menghitung dulu value in use-nya. Kalau di soal nanti tidak ada, kita harus tarik value in use-nya mengelali present value cash inflow di masa mendatang, ditambah persen value dari selisihnya aset tetap yang kita miliki. Ini teman-teman ya. Judulnya seperti ini, loss on impairment pada akumulasi penyusutan. Nah, gimana Pak? Sebenarnya gini, teman-teman mungkin bertanya, gimana kita mengetahui informasi-informasi mengenai terjadi tidaknya impairment? Sebenarnya sumber-sumber informasi itu banyak ya. Kalau sebenarnya informasi dari luar, itu biasanya dari perkembangan tingkat suku bunga, kemudian perkembangan teknologi di luar ternyata, oh mesin-mesin yang terjadi sekarang banyak digunakan dari perusahaan lain ternyata lebih canggih dari kita sekarang. Bisa jadi informasi seperti itu bisa dipakai, kemudian kalau informasi dari dalam itu mungkin dari lapor-lapor internal menyatakan ini terjadinya banyak keusangan dari kemampuan aset tetap itu, itu jadi salah satu pertimbangan manajemen untuk melakukan impairment. Dan ini teman-teman bisa baca di PSAK 48 ya. Bisa baca di sana. Tapi ternyata impairment itu bisa balik. Tahun kemarin kita anggap impairment. Tahun ini ternyata nilainya naik lagi, recoverable amount-nya. Sehingga recoverable amount-nya di atas nilai book value sebelum impairment. Kalau itu nanti berarti kita harus merecover. Contohnya gini ya, di tanggal 1 Januari 2019, si Tan Group ini membeli equipment sinilai 300 ribu dolar Hong Kong. Dan masa manfaatnya adalah 3 tahun. Tidak ada residual value. Maka kita tahu penyusutannya dari tahun 2019 sampai 2021 akan sama ya. Yaitu 300 ribu bagi 3, 100 ribu terus ya. Dan caring amount-nya akan berkurang ya. Dari akhir tahun 2019 mulai 200 ribu, kemudian 2020 100 ribu, di tahun 2021 udah habis. Nah kemudian taruhlah ternyata dia ini harus mengakui adanya impairment ya. Impairment loss sebesar 20 ribu ya. Bisa jadi karena fair value atau value in use-nya itu lebih rendah 20 ribu dibandingkan dengan caring amount-nya, maka dia harus mengaku ini sebagai loss on impairment, 20 ribu. Menambah akumulasi penyusutan. Nah itu tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 ternyata ya, setelah kita tadi mau impair ya. Tadi kan diimpar 20 ribu ya teman-teman semua ya. Nah tadi kan gini ya, diimpar 20 ribu. Berarti kan di akhir tahun 2019 kita punya nilai buku aset setelah impairment adalah 200 ribu kurangi 20 ribu. Ya, karena kan ini akan menambah akumulasi kan. Akan dikurangkan di sini caring amount-nya, karena menambah akumulasinya sehingga 180 ribu. Nah 180 ribu itu berarti tinggal, maksudnya manfaatnya tinggal 2 tahun dong. Ya enggak, tinggal 2 tahun sehingga penyusutannya 90 ribu per tahun. Nah ini tinggal 90 ribu per tahun kan ya. Sehingga di akhir tahun 2020 caring amount-nya adalah 90 ribu. Ya, ternyata di akhir tahun 2020 dapat informasi nih si Tan ini. Ada recoverable amount dari peralatan tadi nilainya ternyata, baik berdasarkan fair value atau berdasarkan value-nya ternyata 96 ribu. Kok lebih tinggi lagi dibanding dengan caring amount yang cuma 90 ribu. Nah, maka karena dia lebih tinggi, lebih tinggi 6, yang tadinya kita sudah sempat mengimper tadi sebesar 20 ribu, maka kita balikin sekarang. Akumulasi penyusutan pada recovery of impairment loss. Ini masuk juga other income. Kalau tadi impairment loss itu, loss on impairment masuk other expense, kalau recovery-nya masuk other income. Jadi bagiannya nanti di situ. Nah, ini otomatis nanti akan merecover. Nah, Pak, boleh nggak kita merecover lebih tinggi daripada yang kita impair? Nah, jawabannya apa? Nggak boleh ya. Kita kalau pun nanti di sini terjadi impairment sampai tinggi banget ya, sampai melebihi book value sebelum impairment tahun kemarin. Book value tahun kemarin berapa? Ayo. 200 ribu kan ya. Nah, misalkan terjadi seperti itu, lebih tinggi banget gitu ya, maka itu tidak bisa diakui semuanya. Kita akui paling maksimal sebesar yang sudah kita akui impairment-nya, yaitu kita mengakui impairment 20 ribu ya. Maksimal yang bisa kita recovery ya 20 ribu itu. Kalau di sini kan cuma 6 ribu ya. Nah, itu ya kasus-kasus tentang impairment. Nah, bagaimana sih, Pak, ternyata tidak mudah mengimper untuk aset yang dia itu tidak bisa menghasilkan cash secara independen karena bergantung sama aset lain. Kalau itu yang terjadi, maka perusahaan itu harus mengidentifikasi kelompok aset yang paling kecil yang dapat diidentifikasi yang dia bisa mengenerate cash flow secara khusus yang terpisah dari aset yang lain. Nanti dari situlah kita lihat berdasarkan cash generating units ini, maka kita akan bisa memulah-milah mana yang mengalami impairment atau tidak. Terus, bagaimana, Pak, kalau impairment itu terjadi untuk aset tetap yang sebenarnya niatnya untuk dijual? Kita sebenarnya kalau ada aset tetap yang ditahan untuk dijual atau aset help for, apa namanya, aset help to sell ya, maka kita sebenarnya mengakuinya pakai ini nih, impairmentnya sebenarnya kelihatan di sini karena penyajian dineracanya berdasarkan ini, lower of cost or net realisable value, mana lebih rendah antara cost atau net realisable value-nya, atau fair value, less cost to sell. Sebenarnya di situ kelihatan, di situ secara tersirat akan adanya impairment asetnya di sana karena secara low-com, secara low-con, lower of cost or net realisable value. Jadi nggak perlu lagi ada pengakuan loss impairment kalau untuk aset yang tetap yang niatnya untuk dijual. Nah, di sini. Dan juga tidak ada depresiasi atau amortisasi atas aset yang ditahan untuk dijual selama periode kepemilikan, kan gitu ya. Karena memang tujuannya kan ditahan untuk dijual, jadi itu maksudnya bukan masuk aset tetap, meskipun wujudnya dia aset tetap. Nah, ini juga impairment untuk aset ini, ada catatan di sini, dia bisa di write up atau write down ya, bisa dinaik atau turun di masa mendatang, sepanjang carrying amount-nya setelah dinaikkan tidak pernah melebihi carrying amount dari aset sebelum impairment. Jadi, prinsipnya sama dengan tadi aset tetap yang di impairment. Nah, ini sebagai perbandingan, di sini ya, resumenya adalah cat ini ya. Kita perlu melakukan impairment test. Oke, apakah kita bandingkan antara carrying amount dengan recoverable amount-nya? Lebih tinggi mana? Apakah recoverable amount-nya lebih rendah dari carrying amount? Jika tidak, maka tidak ada impairment. Tapi jika recoverable amount-nya lebih rendah dari carrying amount, yes, terjadi impairment. Nah, impairment ini dibiasa dalam dua kelompok ya, apakah itu untuk aset yang digunakan atau aset yang akan dijual? Kalau untuk aset yang digunakan, berarti kan aset tetap biasa nih, yang kita punya selama ini. Maka akan terjadi impairment loss. Atau nanti terjadi recoverable amount, apa namanya, kemudian hari bisa jadi recovery of loss-nya ada. Tapi yang jelas impairment loss terjadi di situ, karena recoverable amount kita lebih rendah dari carrying amount. Kemudian, kita akan menyusutkan aset tetap itu dengan basis cost yang baru di tahun mendatang. Dan dimingkinkan adanya reversal of impairment loss. Dimingkinkan ya. Tapi kalau impairment itu jadi untuk aset tetap yang ditahan untuk dijual, maka kita hanya menyajikan saja dengan metode ini. Mana lebih rendah antara cost dengan fair value-nya. Net revenue value-nya. Dan tidak ada teban penyusutan di sana. Ini bedanya gitu ya. Oke. Demikian teman-teman semua materi mengenai impairment. Mari sama-sama kita berdalam dari akuntansi penyusutan dan impairment melalui mekerjakan latihan kelas. Dan kita bahas kasus-kasus ya. Oke. Sampai jumpa di kelas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.